Intro Namo Buddhaya Pemirsa TVRI khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada Kita kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis Bersama saya Sanya Noviantikorin Dan pada hari ini kita akan membahas tema mengenai meditasi Telah hadir bersama saya seorang narasumber Beliau adalah guru agama Buddha di Wihara Buddha Dharma Gorontalo Dan kita akan ajak untuk berbincang-bincang mengenai meditasi Beliau adalah Bapak Putu Supartana SAG Namo Buddhaya Pak Putu Namo Buddhaya Bagaimana kabarnya hari ini Baik, baik Pada hari ini kita mengambil tema tentang meditasi Apa sih meditasi itu Pak Putu? Ya baik Meditasi merupakan ajaran sang Buddha yang paling tinggi dan paling luhur Nah meditasi sendiri sebenarnya bahasa palingnya itu adalah bawana Artinya konsentrasi atau pengembangan batin Nah kemudian Nah kemudian lambat-laun meditasi ini Bawana ini berkembang Kemudian masuk ke negara-negara Eropa Kemudian berubah menjadi meditasi Asal katanya meditation Nah kemudian ini adalah pengembangan batin artinya Nah atau biasa dikatakan juga konsentrasi Nah meditasi ini diajarkan oleh semua Buddhis Atau diajarkan oleh sang Buddha Dan sebenarnya sebelum sang Buddha ada Praktek ini sudah ada Jadi sudah diajarkan oleh para petapa pada masa-masa sebelumnya Jadi sebenarnya meditasi ini adalah Meditasi yang oleh sang Buddha Itu dikembangkan Direvisi kembali Menjadi lebih sempurna Sehingga meditasi itu Di dalam agama Buddha ada dua Yaitu ada samatha bawana Dan wipasana bawana Yaitu meditasi ketenangan batin Dan meditasi untuk pandangan terang Nah meditasi ketenangan batin ini Yang dulu pada awalnya ada Yang itu dulu pada awalnya berkembang Sebelum pangeran sidrata menjadi Buddha Setelah dia menjadi Buddha Muncul wipasana bawana itu Yang mengarah kepada pengembangan batin Atau kesucian Itu meditasi Iya meditasi itu sendiri Kapan dan dimana kita dapat melakukan meditasi? Kalau kita mau melakukan meditasi Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah Tempat dan waktu Tempat itu Adalah untuk pemula Yaitu tempat yang tenang Tempat yang tidak ada keributan Atau tempat yang terhindar dari Apa namanya Sedang ada konflik Nah itu Kalau sedang rusuh atau sedang ribut Seorang pemula tidak bisa melakukan meditasi Jadi harus tempat yang Betul-betul tenang Yang kedua adalah tempat yang bersih Nah karena Kalau Ada bau-bau yang tidak enak Atau Suasananya tidak nyaman Itu juga bisa mengganggu Bagi seorang pemula Yang ketiga Tempat yang terbebas dari Apa ya Seperti nyamuk begitu Serangga Nyamuk dan Hewan-hewan melata lainnya Itu juga untuk menjaga Ketenangan kita dalam meditasi Tapi kalau Tempat itu Banyak serangganya Atau hewan-hewan melata Seperti Kaki seribu Atau ular Ini kita tidak nyaman waktu meditasi Itu tempat Kemudian waktu Waktu yang tepat adalah Waktu di mana kita sudah Selesai melakukan segala aktivitas Artinya sudah tidak sedang dalam posisi bekerja Tidak Sedang dalam posisi belajar Atau lain sebagainya Jadi pada saat sudah terbebas dari semua aktivitas Pada saat itu kita Baru melakukan meditasi Atau sebelum melakukan aktivitas Nah itu Jadi misalnya Pada saat mau tidur Sebelum istirahat malam Itu sebelum tidur malam Atau pagi-pagi sebelum melakukan aktivitas Nah itu adalah Waktu dan tempat Yang sesuai Untuk melakukan meditasi Bagi seorang pemula Kalau orang yang sudah mahir Dimanapun Kapanpun dia Sudah bisa Nah itu tidak Tidak pengaruh Tapi untuk pemula Harus melihat tempat dan Waktu Apakah meditasi yang dikenal oleh masyarakat pada umumnya itu Sama dengan meditasi dalam ajaran agama Buddha Pak? Kebanyakan Beda Kebanyakan tidak sama Kalau di umum itu Kadang meditasi itu Ditujukan untuk Hal-hal kesehatan Kadang ditujukan untuk Mistik-mistik Kadang Juga ada ditujukan untuk Apa ya Pokoknya tujuannya Biasanya mereka itu lebih kepada Misalnya orang itu stres Kemudian dibawa meditasi Meskipun Hasil dari meditasi adalah itu Nah kalau di dalam agama Buddha Tujuan dari meditasi adalah untuk Kan ada dua tadi Ketenangan batin dan kesucian Tapi harus ketenangan batin ini dulu Harus samata dulu Baru bisa kewipasana Nah jadi Kalau di Buddhis itu Tujuan meditasi lebih kepada Pelenyapan kekotoran batin Jadi kalau yang pemula Untuk Menunda Munculnya Hal-hal yang tidak bagus Jadi Lebih kepada Arah ke Kesucian Atau Penghilangan kekotoran batin Jadi kalau orang meditasi Di dalam Buddhis itu Dia Pikirannya itu Konsentrasi pada Objek Keluar masuknya Napas Jadi Kalau Samata itu ada 40 objek ya Kalau samata Di dalam Buddhis Jadi Biasanya yang Kebanyakan dipakai oleh Para Upasaka dan Upasika Atau Masyarakat Buddhis Atau umat Buddha Itu biasanya adalah Meditasi Ketenangan batin Yang Objeknya Keluar masuknya Napas Biasanya Seseorang Konsentrasi Napas masuk Napas keluar Nah Demikian terus Sampai Dapat Konsentrasi Sampai Batinnya itu Tenang Nah ini Manfaatnya Sangat banyak ya Manfaatnya adalah Satu Menguatkan Daya ingat Nah ini apalagi Kalau seorang Pelajar Buddhis Sering melakukan ini Itu Daya ingatnya Bagus Konsentrasinya Bagus Nah ini bisa Meningkatkan prestasi Tetap Meskipun tujuannya Bukan itu Tapi hasilnya adalah Seperti itu Nah kemudian Kalau Orang-orang yang Sibuk bekerja Kemudian Di dalam pekerjaan itu Biasanya Sampai orang itu Stres ya Atau ada Banyak orang yang Biasanya banyak Memiliki masalah Ini juga Baik Meditasi ini Karena bisa Membuat Batin dia Tenang lagi Seperti Merrefresh otaknya Jadi Meditasi ini Meskipun hasilnya Adalah Seperti itu Tetapi Umat Buddha Tujuannya bukan itu Tujuan kita adalah Melenyapkan Kekotoran batin Kalau yang Meditasi kita di Buddhis Dengan konsentrasi Pada Satu objek Maka Pikiran-pikiran Yang tidak baik itu Tidak muncul Contoh Apa pikiran yang Tidak baik Kebencian Pikiran yang membenci Kemudian Iri hati Kemudian Pikiran yang Serakah Kemudian Pikiran yang Tidak bijaksana Ini Akan Hilang Karena pada saat Meditasi itu Kita hanya Memfokuskan diri Pada Satu objek Sehingga Pikiran-pikiran Yang negatif itu Hilang Makanya Seseorang ketika Mau melakukan Meditasi Sebelum memulainya itu Yang pertama Di samping Tempat dan waktu Dia harus Mengolah batinnya Apa itu yang Harus diolah Yang pertama adalah Membuang Pikiran-pikiran Yang tidak baik Yang kedua Mencegah Yang ketiga Memunculkan Dan yang keempat Mengembangkan Nah ini Jadi sebelum kita Melakukan meditasi Semua pikiran-pikiran Yang tidak baik itu Kita buang dulu Kemudian yang Tidak baik Kalau mau masuk Kita cegah Jangan sampai muncul Pikiran yang Tidak baik Yang baru Kemudian Mengembangkan Pikiran yang baik Dan Apa Memunculkan pikiran yang baik Dan kemudian Mengembangkan pikiran yang baik Demikian pada saat Kita Mau melakukan Meditasi Sehingga Dengan demikian Maka Nantinya Pada saat melakukan Meditasi Kita bisa mendapatkan Konsentrasi Nah disamping itu Seseorang yang Melakukan meditasi Juga harus memiliki Moral yang baik Kalau dia tidak Memiliki moral yang baik Dia tidak bisa Mendapatkan Konsentrasi Apakah moral yang baik Yang diajarkan oleh Sang Buddha Sebelum melakukan Meditasi Ada lima Sila Yang harus dilakukan Yang Tidak boleh Dilanggar Kalau dilanggar Meditasinya Pasti Tidak bisa Konsentrasi Yang pertama adalah Tidak boleh Menyakiti Makhluk hidup Apalagi sampai Menganiaya Sampai menghilangkan Nyawa Makhluk hidup Jangankan Hewan Apa Jangankan manusia Hewan saja Itu bisa Menyebabkan Kita Tidak tenang Waktu melakukan Meditasi Kenapa Karena memunculkan Pikiran yang Rasa bersalah Saya tadi Bikin salah Saya sudah Membunuh Makhluk itu Menyebabkan Makhluk itu Kehilangan Nyawa Nah Ini menyebabkan Pikiran kita Goyah Tidak bisa fokus Yang kedua adalah Tidak Mencuri Atau mengambil Barang Milik orang lain Nah Ini juga Kalau dilakukan Maka si meditator Atau orang yang Melakukan meditasi Tidak bisa Konsentrasi Kenapa Karena Batinnya Ketakutan Jangan-jangan Saya Ketahuan nih Jangan-jangan Kalau ketahuan Dilaporkan polisi Dan lain sebagainya Nah itu Dia tidak akan tenang Muncul Gejolak Di dalam Pikirannya itu Kemudian Yang ketiga Ini adalah Apa ya Asusila Misalnya dia Berselingkuh Dengan istri Atau suami Orang Nah itu juga Bisa menimbulkan Ketakutan Yang keempat Yang keempat adalah Ucapan Bohong Yang misalnya Menipu orang lain Atau Habis Memaki orang lain Atau Menggosipi orang lain Takut dia Nanti Jangan-jangan Dari ucapan itu Saya nanti Misalnya Menipu orang lain Wah ketahuan Saya nipu nih Atau menggosipi orang lain Wah jangan-jangan Saya nanti Ketahuan nih Saya menggosipi Si A tadi Atau si B Nah itu Menimbulkan Batin yang tidak tenang Dan yang paling Bahaya adalah Yang kelima Yaitu mengkonsumsi Miras Atau narkoba Nah ini Kalau orang mabuk Atau Orang yang Kecanduan Kecanduan Narkoba misalnya Itu tidak bisa Meditasi Itu jelas Sangat tidak bisa Karena Konsentrasinya Tidak Bisa fokus Oleh karena itu Seseorang yang ingin Melaksanakan meditasi Penting sekali Menjaga Moralitas Kemudian Sudah Menjaga Moralitas Tujuan Waktu dia Melakukan meditasi Juga Ada Orang Seperti tadi Saya katakan Kalau di pandangan umum Kadang Untuk mistik Ada Mistik Untuk Tujuan Mencelakai orang Misalnya Itu juga Tidak bisa Tidak sukses Dalam meditasi Dan kalau Meditasi semacam itu Di dalam buddhis Sebenarnya Tidak ada Karena Yang seperti itu Biasanya dia Ada kerjasama Dengan makhluk lain Itu bukan Meditasi Jadi kalau Di dalam buddhis Seseorang yang ingin Melakukan meditasi Khususnya bagi pemula Dia harus Melihat Waktu yang sesuai Tempat yang sesuai Moralitas yang baik Khususnya Seperti dalam Agamudani Pancasilanya Harus Sempurna Kemudian Sudah itu Tujuan dari Meditasinya Harus Benar-benar Tujuan untuk Menghilangkan Kekotoran Batin Nanti kita akan Lanjutkan Sebentar Dan Pemirsa TVRI Kita akan kembali Setelah pesan-pesan berikut Tetaplah Di Hikmah Budis Kembali lagi Dalam acara Hikmah Budis Dan masih dengan Tema yang sama Yaitu Meditasi Saat ini Telah hadir Bersama kita Siswa-siswi Agama Buddha Mereka akan Memperagakan Atau Mempraktekan Sikap Meditasi Yang benar Dan baik Semua akan Dijelaskan oleh Pak Putu Dipersilahkan Baik ya Pemirsa Di rumah semua Jadi sekarang Saya akan Menjelaskan Tentang Sikap Atau cara Meditasi Yang baik Dan benar Sesuai dengan Yang diajarkan oleh Kuda Gotama Jadi sikap Meditasi ini Ada Empat cara Yaitu Bisa duduk Bisa berdiri Bisa Berjalan Dan Berbaring Nah sekarang Yang disini Yang saya mau Jelaskan adalah Yang sikap duduk Jadi semua Anak-anak ini Sekarang bersikap Atau bersila Semuanya bersila Ya Seperti ini Contoh Kemudian Setelah itu Tangannya Berada di Berada di atas Pangkuan Atau berada di atas Sila Jadi Tangannya Seperti begini Coba diperhatikan Ya Ini ibu jarinya Ketemu Di ujung Di ujung Begitu Ya Begitu Coba ini Ya Di ujung Begitu Nah Begitu ya Jadi Ibu jarinya Apa Telapak tangannya Begitu Nah itu Tujuannya adalah Supaya Waktu kita meditasi Tidak terlalu Relax sekali Dan tidak terlalu Tegang Karena kalau terlalu Relax Bisa ngantuk Dan kalau terlalu Tegang Nanti jadi Cepat sakit Nah kemudian Kakinya ini Bersila seperti ini Kemudian Ini badannya Tegak lurus Nah ini Tegak lurus Tidak boleh Bungkuk Dan tidak boleh Agak ke belakang Jadi ini lurus Mata ditutup Nah mata tutup Lidah Dirapatkan Dengan langit-langit Ya Lidahnya dirapatkan Dengan langit-langit Matanya tertutup Semuanya Kemudian Sikap Jarinya cepat Seperti yang pak guru Bilang tadi Itu ya Jadi Ini ya Ini harus Seperti itu Lidahnya Di langit-langit Supaya nanti Tidak ada Lidah yang Terus-terus keluar Dan Berkinginan untuk menelan Itu bisa mengganggu Konsentrasi Nah setelah Posisinya sudah benar Sekarang pikirannya Konsentrasi kepada Keluar masuknya Napas Jadi Napas masuk Tau Dan napas Keluar Tau Hanya itu Sampai Meditasi itu Nanti selesai Nah Apabila Untuk pemula Begini Misalnya Waktu melakukan Meditasi Kemudian kakinya Sakit Itu usaha Ditahan dulu Karena nanti ini Pasti Dalam beberapa menit Dia kakinya akan Sakit Atau misalnya Ada gatal Di tubuh Dan lain sebagainya Itu Berusaha Untuk ditahan dulu Kalau misalnya Sudah tidak Tahan Karena Kalau sudah tidak Tahan Kalian pasti Konsentrasinya Terganggu Maka harus Mengganti posisi Tapi cara Mengganti posisinya Juga harus Pelan-pelan Itu dengan Sikap Bersimpuh Silahkan Kaki kanannya Dirubah Jadi Satu ke belakang Semua sama-sama Kaki kanannya Ke belakang Kaki kanannya Ke belakang Nah Seperti Begitu Ya Kalau sakit Dirubah Seperti itu Nanti Kalau Kalau sakit Lagi Yang kiri Dirubah Lagi Posisinya Yang kaki Kirinya Yang ke belakang Coba ganti lagi Tapi harus dilakukan Pelan-pelan Tidak bisa Cepat-cepat Karena Kalau cepat-cepat Nanti Konsentrasinya Rusak Atau konsentrasinya Pecah Sehingga Tidak fokus Pada Objek Nah Pada saat itu Pikiran tetap Konsentrasi Sama Keluar masuknya Napas Demikian seterusnya Sampai Meditasi Kalian itu Selesai Nah Untuk melaksanakan Meditasi itu Bisa Dilakukan Semakin lama Semakin bagus Tidak harus Satu jam Dua jam Tapi semakin lama Itu semakin bagus Tergantung Kemampuan orang Atau Keinginan Kalian Mau sampai Berapa lama Melakukan meditasi Yang jelas Semakin lama Semakin bagus Ingat Pada saat duduk Seperti ini Pikiran Konsentrasi Sama Keluar masuknya Napas Tidak boleh Memikirkan Yang lain Kalau dia muncul Kesan-kesan Yang lain Atau pikiran-pikiran Yang lain Dikat dulu Harus Dikembalikan Kepada Keluar masuknya Napas Jadi meditasi ini Supaya bisa Konsentrasi Harus punya Kesabaran Itu yang pertama Yang kedua Harus punya Semangat Dan yang ketiga Kesadarannya Harus kuat Jadi Ada tiga Yang kalian perhatikan Itu Kalau meditasi Yang pertama Napas itu Ibaratnya Seperti Pohon Dia tidak akan Berubah Napas itu Akan selalu ada Setiap orang Pasti akan bernapas Jadi ibarat pohon Yang selalu Diam disitu Tidak kemana-mana Kemudian Kesadaran Kesadaran itu Ibarat tali Kalau talinya putus Maka Kesadarannya Juga Tidak ada Jadi kesadaran itu Seperti tali Dan pikiran kalian Adalah Seperti Sapi Jadi Pohon Tali Dan sapi Ini Si sapi Ini harus diikat Dengan baik Supaya dia Tidak bisa Kemana-mana Dan pohonnya Juga harus Kuat Jadi Pikiran Adalah Sapinya Kesadaran Adalah Talinya Dan Nafas Adalah Pohonnya Nafas Dia tidak akan Pernah hilang Yang bahaya ini adalah Yang tidak kuat Yaitu Kesadarannya Yaitu talinya Kalau talinya putus Sapinya akan Kemana-mana Kalau kesadarannya putus Pikirannya akan Kemana-mana Nah untuk itu Kesadarannya harus Kuat Supaya Kesadarannya kuat Semangatnya harus Kuat Supaya Semangatnya kuat Kesabarannya Kesabarannya juga harus Kuat Karena Akan muncul Sakit Nah biasanya Kalau orang tidak Pernah latihan meditasi Paling 5 menit itu Sudah muncul Rasa sakit Di kaki Kalau Orang sudah Biasa Itu minimal Setengah jam Baru muncul Perasaan sakit Ada juga Sampai Satu jam Baru muncul Perasaan sakit Atau 45 Menitan lah Nah ketika Sakit muncul Berusaha Ditahan Terus ditahan Sampai nanti Sudah tidak tahan Sekali baru Ganti Posisi lagi Coba sekarang Kembali ke Posisi bersila Nah jadi Kalau orang duduk Kalau yang meditasi Duduk Tiga itu ya Berubah Sekarang coba Ini adalah Meditasi duduk Sekarang Berdiri Stand up Berdiri Berdiri Sekarang Meditasi Berdiri Meditasi Berdiri Kakinya Siap Seperti orang Siap Begini Kakinya Seperti orang Siap Dia renggang Sekitar Berapa derajat 45 derajat Nah Ini untuk Supaya menghindari Goyang-goyang Gitu Kalau orang upacara Dia harus siap Kakinya Agak terbuka Begitu Oke Tangannya Begini Nah Begini bisa Begini bisa Nah itu Kemudian Pandangannya Tetap Kedepan Mata Mata bukan Lurus Tapi Ke bawah Sekitar 2 meter Dari posisi Menghadap Ke bawah Sekitar 2 meter Ya Coba semua Nah Begini Ya Ini kalau Meditasi Berdiri ya Ini kalau Meditasi Berdiri Kemudian Ada juga Meditasi Berjalan Kalau meditasi Berjalan Dia Seperti Begini Jadi Jalan Pelan Pelan Biasanya Angkat Dorong Letak Angkat Dorong Letak Ini Berjalan Sambil Konsentrasi Konsentrasi Pada Pikiran Tapi kalau Meditasi jalan Itu tidak Dianjurkan Untuk Samata Bawana Atau meditasi Ketenangan Batin Dia harus Meditasi Wipasana Baru meditasi Jalan Jadi kalau Meditasi jalan Ini tidak bisa Untuk Samata Jadi samata Ini hanya bisa Digunakan Meditasi Duduk Berdiri Dan Berbaring Untuk Berbaring Apabila Orang Itu Sakit Kalau Orang Itu Tidak Sakit Tidak Dianjurkan Untuk Meditasi Berbaring Jadi Orang Yang Sehat Untuk Melaksanakan Samata Bawana Dia harus Meditasi Duduk Atau Berdiri Kemudian Untuk Orang Sakit Dia Bisa Menggunakan Meditasi Berbaring Atau Tidur Dan Untuk Wipasana Baru Empat Empat Itu Bisa Duduk Berdiri Berjalan Dan Berbaring Itu Kalau Meditasi Wipasana Baik Silahkan Duduk Kembali Jadi Itu Tadi Penjelasan Mengenai Sikap Atau Cara Meditasi Di Dalam Agama Buddha Tadi 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 Menjelaskan Bahwa Meditasi Itu Ada Dua Bisa Dijelaskan Secara Singkat Apa Saja Itu Meditasi Dua Itu Samata Bawana Meditasi Ketenangan Batin Dan Yang Kedua Wipasana Bawana Meditasi Pandangan Terang Ketenangan Batin Ini Adalah Nanti Capaian Akhirnya Adalah Jana Atau Tingkat Konsentrasi Nah Orang Yang Memiliki Kemampuan Sampai Dapat Jana Ini Arahnya Nanti Adalah Hasil Yang Didapat Yaitu Kekuatan Konsentrasi Itulah Yang Memunculkan Ini Hasil Seperti Orang Makan Dia Pasti Akan Kenyang Demikian Juga Orang Meditasi Samata Ini Dia Dapat Jana Kalau Dia Dapat Jana Maka Dia Akan Memiliki Kemampuan Kemampuan Batin Nah Ini Kalau Orang Tidak Punya Moralitas Dia Tidak Akan Bisa Dapat Jana Tapi Kalau Orang Punya Moralitas Dia Akan Dapat Jana Kenapa Karena Kalau Dia Tidak Punya Moral Yang Baik Dia Dapat Jana Ini Akan Berbahaya Untuk Kehidupannya Dan Untuk Orang Lain Oleh Karena Itu Seseorang Yang Tidak Memiliki Moralitas Dia Tidak Akan Bisa Mendapatkan Jana Kalau Toh Orang Awalnya Punya Moralitas Kemudian Dia Meditasi Kemudian Dia Dapat Jana Kemudian Dia Berbuat Tidak Baik Lagi Jananya Itu Akan Hilang Lagi Begitu Nah Itu Samata Kalau Wipasana Wipasana Ini Adalah Meditasi Untuk Ketenangan Untuk Pandangan Terang Jadi Seseorang Yang Melaksanakan Wipasana Itu Arahnya Adalah Kesucian Batin Nah Disini Dia Akan Mengerti Hakikat Kehidupan Dengan Baik Tentang Hidup Ini Bahwa Hidup Ini Adalah Ini Loh Duka Ini Sebab Duka Ini Cara Melenyapkan Duka Dia Disitu Akan Mengerti Tentang Hukum Ketidak Kekalan Tentang Hukum Penderitaan Hukum Ketidak Apa Ketan Pakakuan Contoh Misalnya Saya Kasih Tahu Orang Meditasi Begini Awalnya Dia Tidak Sakit Sebentar Dia Muncul Perasaan Sakit Dia Akan Berubah Objeknya Kalau Yang Wipasana Dia Akan Berubah Objeknya Menjadi Merenungkan Tentang Sakit Itu Apakah Sakit Itu Yang Mana Sakit Siapa Yang Sakit Akan Muncul Pikiran Semacam Itu Kemudian Kalau Dia Sudah Begitu Muncul Apa Keakwanya Akan Hilang Egonya Akan Hilang Siapakah Aku Dia Akan Mengeti Sampai Disitu Yang Mana Misalnya Seperti Saya Putus Sepatana Yang Mana Putus Sepatana Tangan Saya Kepala Saya Mata Saya Hidung Saya Tapi Putus Sepatana Adalah Kumpulan Dari Semua Subjek Subjek Ini Tangan Kaki Dan Sebagainya Kalau Ini Dihilangkan Satu Satu Dia Bukan Putus Sepatanya Itu Hanya Sebuah Penaman Tapi Sebenarnya Di Dalam Tubuh Ini Kita Terdiri Dari Berbagai Unsur Gabungan Dari Unsur Itulah Yang Membentuk Diri Ini Jadi Sehingga Seseorang Dengan Memiliki Pemikiran Pemikiran Ini Batin Nya Akan Bersih Hatinya Akan Suci Sifat Sombong Sifat Iri Hatinya Itu Akan Hilang Akan Mengerti Begitu Tapi Dianjurkan Seseorang Harus Praktek Samata Dulu Dia Harus Kuat Disini Dulu Samatanya Bagus Nanti Dia Bisa Melangkah Ke Wipasana Sehingga Batinnya Akan Lebih Gampang Konsentrasi Untuk Pertanyaan Selanjutnya Kita akan Lanjutkan Nanti Dan Pemirsa Kita akan Kembali Lagi Setelah Pesan-pesan Berikut Tetaplah Di Hikmah Buddhis Kembali Lagi Dalam Acara Hikmah Buddhis Masih Dengan Tema Yang Sama Meditasi Siapa Saja Yang Bisa Melakukan Meditasi Apakah Hanya Umat Buddha Atau Bisa Dari Umat Yang Lain Meditasi Ini Sebenarnya Bisa Dilakukan Oleh Semua Orang Tidak Harus Dia Ini Bukan Tentang Agama Sebenarnya Meditasi Ini Jadi Tidak Ada Hubungan Karena Di Dalam Meditasi Ini Kita Tidak Ada Melapalkan Mantra Dan Sebagainya Karena Meditasi Ini Sebenarnya Bukan Agama Bukan Agama Ini Bagian Dari Olah Batin Atau Olah Mental Seseorang Hanya Saja Karena Ini Diajarkan Secara Menetail Di Agama Buddha Banyak Orang Menganggap Ini Bahwa Ajaran Agama Agama Buddha Sebenarnya Di Agama Hindu Itu Juga Ada Hanya Saja Yang Wipasana Itu Tidak Ada Dan Kadang Kadang Orang Melakukan Ini Tujuannya Seperti tadi Saya katakan Ya Itu Untuk Kesehatan Untuk Apa Ya Refresh Otaknya Dan lain Sebagainya Jadi Tidak Ada Aturan Atau Siapa Yang Harus Bisa Melaksanakan Meditasi Semua Orang Bisa Melaksanakan Meditasi Yang Penting Dia Mau Melaksanakan Nah Banyak Juga Orang Berpikiran Bahwa Meditasi Itu Khususnya Umat Buddha Ini Kadang Salah Pengertian Meditasi Itu Nanti Orang Ini Bisa Jadi Sakti Dan lain Sebagainya Sebenarnya Tidak Seperti Itu Juga Tujuan Dasar Dari Meditasi Ini Disamping Untuk Melatih Konsentrasi Menguatkan Konsentrasi Menenangkan Batin Juga Sebenarnya Bertujuan Untuk Membiasakan Diri Melatih Merasakan Rasa Sakit Contoh Misalnya Tadi kan Kita Lihat Meditasi Duduk Nah Itu Sebenarnya Kalau Orang Tidak Biasa Itu Dalam Waktu 15 Menit Itu Sudah Merasakan Sakit Di Kaki Biasanya Nah Kalau Itu Terus Ditahan 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 Orang Itu Akan Sabar Sabar Dengan Biasa Merasakan Rasa Sakit Saya Kasih Contoh Misalnya Seorang Tukang Bangunan Tukang Bangunan Itu Kalau Bekerja Kalau Awal Pembangunannya Dimulai Dari Pondasi Itu Biasanya Kan Kan Kena Kena Panas Dia Kena Panas Cahaya Matahari Orang Yang Tidak Biasa Merasakan Panas Itu Jam Sembilan Jam Sepuluh Kalau Di Provinsi Gorontalo Ini Udah Panas Sekali Tapi Tukang Batu Atau Tukang Bangunan Itu Jam Segitu Dia Bekerja Di Tempat Yang Panas Hanya Hanya Pakai Topi Saja Kadang-kadang Kadang-kadang Tidak Pakai Topi Tidak Pakai Baju Yang Panjang Jadi Dia Tetap Panas-panasan Sampai Kadang Saya Menanyakan Tidak Panas Dia Bilang Panas Tapi Diraut Wajah Mereka Kadang Sama Temannya Mereka Tetap Bisa Happy Sambil Bermain Sambil Bercanda Kenapa Karena Sudah Terbiasa Sehingga Rasa Panas Itu Tidak Terlalu Mereka Rasakan Tapi Kalau Orang Tidak Pernah Di Tempat Yang Panas Kena Panas Seperti Itu Itu Akan Stres Akan Sangat Mengganggu Batinnya Bahkan Mungkin Ada Yang Sampai Bisa Pingsan Begitu Nah Demikian Juga Melaksanakan Meditasi Ini Sebenarnya Waktu Muncul Rasa Sakit Itu Kemudian Ditahan 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 Itu Nanti Dia Biasa Terlatih Merasakan Rasa Sakit Kenapa Karena Di Dalam Agama Buddha Dikatakan Kalau Kita Biasa Membaca Parita Abin Hapa Cawekana Disana Dikatakan Jara Damomhi Jarang Anat Itu Biasa Damomhi Biasa Anat Itu Marana Damomhi Marana Anat Itu Jara Berarti Usia Tua Saya Akan Mengalami Usia Tua Saya Tidak Bisa Menghindari Usia Tua Saya Belum Mengatasi Usia Tua Nah Kemudian Apa Yang Terjadi Kalau Sudah Tua Biasa Damomhi Penyakit Semua Penyakit Banyak Penyakit Akan Muncul Kepada Orang Yang Mengalami Sudah Mengalami Usia Tua Nah Saya Belum Mengatasi Ini Nah Bagaimana Caranya Kalau Sudah Penyakit Muncul Kebanyakan Orang Kalau Sakit Muncul Pasti Stress Pasti Karena Kesakitan Lihat Saja Orang Di Rumah Sakit Ditusuk Inpus Pasang Inpus Kemudian Itu Baru Sakit Yang Kalau Sakit Sakit Yang Bagaimana Kalau Penyakit Yang Dalam Yang Harus Dioperasi Kadang Kalau Tidak Dioperasi Kan Sakit Sekali Banyak Sekali Penyakit Yang Dialami Oleh Orang Tua Kepalanya Mulai Sakit Tulangnya Wah Macam Penyakit Yang Muncul Nah Ketika Di Usia Itu Ketika Orang Sudah Mengalami Usia Tua Itu Kalau Dia Tidak Biasa Merasakan Sakit Fisik Ini Ketika Dia Mengalami Itu Dia Akan Stress Saya Sering Ketemu Orang Tua Sering Apalagi Yang Sudah Lanjut Sekali Usia Sudah 80 Ke Atas Itu Yang Dia Kadang Mengatakan Saya Saya Ingin Sekali Sebenarnya Cepat Mati Kenapa Dia Bicara Kenapa Saya Sampai Katakan Ini Badan Ini Sudah Seperti Tidak Ada Gunanya Dan Sering Sakit Sakitan Sehingga Dia Ingin Cepat Mengakhiri Hidupnya Sebenarnya Kalau Dia Punya Kebijaksanaan Di Usia Tua Dia Masih Hidup Dia Sebenarnya Masih Punya Kesempatan Untuk Melakukan Perbuatan Baik Menambah Kebajikannya Kenapa Ingin Cepat Mati Nah Ini Karena Tidak Didasari Dengan Kebijaksanaan Tidak Memiliki Kebijaksanaan Sehingga Pemikirannya Menjadi Seperti Itu Dia Sakit Karena Sakit Itu Tidak Pernah Dilatih Nah Inilah Fungsi Dari Meditasi Sebenarnya Disamping Untuk Menguatkan Kebijaksanaan Disamping Untuk Mensucikan Diri Disamping Untuk Melatih Konsentrasi Juga Sebenarnya Untuk Melatih Mempersiapkan Diri Mengatasi Atau Apa Namanya Mempersiapkan Diri Untuk Mengalami Rasa Sakit Ini Jadi Ketika Suatu Saat Kita Sudah Tua Rasa Rasa Sakit Di Dalam Tubuh Ini Muncul Kita Sudah Biasa Saya Sudah Biasa Dengan Sakit Fisik Seperti Ini Dari Meditasi Apalagi Kalau Dia Misalnya Sampai Mendapatkan Jana Jangankan Jana Empat Jana Satu Jana Satu Saja Kalau Dia Dapat Itu Sudah Luar Biasa Dia Secara Fisik Dia Sakit Tapi Secara Batin Dia Tidak Sakit Kenapa Kalau Orang Punya Jana Itu Tingkat Konsentrasi Yang Kuat Ketika 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 Mengalami Sakit Dia Duduk Meditasi Dan Masuk Di Dalam Jana Dia Tidak Akan Merasakan Sakitnya Sehingga Pikiran Dia Tetap Tenang Tetap Bisa Konsentrasi Tetap Happy Sampai Akhirnya Ketika Dia Meninggal Dengan Batin Yang Tenang Dia Bisa Terlahir Di Alam Yang Bahagia Tapi Kalau Orang Mau Meninggal Batin Tidak Tenang Batin Kacau Ini Berbahaya Makanya Di Dalam Budis Kalau Ada Keluarga Kita Atau Sanak Family Kita Itu Mau Meninggal Kita Menangis Di Sampingnya Itu Sebenarnya Sangat Mengganggu Buat Orang Yang Mau Meninggal Itu Karena Waktu Itu Sedang Ada Kesadaran Yang Muncul Yang Bekerja Mau Kemana Orang Ini Kalau Waktu Itu Kesadaran Yang Tidak Baik Muncul Suara Suara Tidak Baik Muncul Ini Bisa Mengganggu Nanti Dia Bisa Mengingat Hal Hal Yang Tidak Baik Ini Bisa Mengantarkan Dia Terlahir Di Alam Yang Tidak Baik Oleh Karena Itu Dia Harus Mendapatkan Hal Hal Yang Baik Makanya Di Dalam Budis Kalau Orang Yang Meninggal Sudah Kritis Mereka Biasanya Mengundang Biku Atau Romo Ramani Spiritual Untuk Membantu Membacakan Parita Supaya Si Orang Ini Nantinya Tenang Begitu Tapi Kalau Orang Tidak Pernah Baca Parita Juga Kalau Orang Tidak Pernah Latihan Meditasi Begini Susah Juga Makanya Penting Sekali Latihan Meditasi Jangan Jangan Dulu Sampai Wipasana Samata Saja Itu Kalau Sering Dilatih Ya Itu Luar Biasa Seperti Itu Di mana Tempat Yang Paling Ideal Untuk Kita Dapat Melakukan Meditasi Pak Kalau Saat Ini Kalau Saya Biasanya Saya Melakukan Di Wihara Saya Tidak Bisa Melakukan Di Rumah Karena Terganggu Oleh Anak Anak Saya Nah Jadi Saya Sering Melakukan Di Wihara Pada Pagi Dengan Malam Pagi Hari Dengan Malam Hari Itu Selalu Saya Lakukan Setiap Hari Di Wihara Pagi Dan Malam Sebisa Mungkin Sesering Mungkin Selama Mungkin Itu Meditasi Jadi Untuk Saya Tapi Kalau Yang Di Rumah Misalnya Anak Anak Sudah Besar Dan Tidak Ada Keributan Di Rumah Ya Bisa Melakukan Di Rumah Tapi Kalau Seperti Yang Di Rumah Merasa Terganggu Ya Itu Bisa Melakukan Di Wihara Khususnya Ini Di Wihara Buda Dharma Ini Karena Di Sini Satu Tidak Ada Kebisingan Di Sini Ternak Apalagi Di Ruang Meditasi Kita Di Belakang Seperti Ada Kedap Suara Sehingga Suara Suara Dari Luar Itu Tidak Terlalu Terdengar Nah Itu Sangat Nyaman Untuk Kita Melakukan Meditasi Secara Otodidak Tanpa Ada Guru Pembimbing Apakah Itu Akan Membawa Kita Pada Kemajuan Atau Untuk Pemula Seharusnya Ada Guru Pembimbing Untuk Pemula Sebaiknya Seharusnya Bukan Lagi Sebaiknya Harus Ada Guru Pembimbing Kalau Tidak Ada Guru Pembimbing Setidaknya Dia Menguasai Teori Teori Meditasi Karena Kalau Tidak Ada Guru Pembimbing Atau Maka Dia Tidak Bisa Melakukan Meditasi Yang Benar Bisa Melakukan Meditasi Yang Salah Itu Maksudnya Meditasi Yang Yang Tidak Sesuai Sehingga Dia Tidak Mendapatkan Konsentrasi Yang Pas Objek Saya Harus Apa Karena Di Dalam Meditasi Ini Harus Ada Objek Yang Pas Yang Kita Pakai Kalau Tadi Saya Pakai Objek Meditasi Anak Panas Sati Atau Keluar Masuk Nia Napas Kan Masih Ada Objek Yang Lain Tapi Objek Anak Panas Sati Ini Cocok Untuk Semua Karakter Orang Sedangkan Objek Yang Lain Itu Dia Memerlukan Pertimbangan Pertimbangan Karakter Saya Karakternya Bagaimana Baru Saya Cocok Sama Objek Ini Oleh Karena Itu Harus Sesuai Sekali Beda Kalau Dengan Yang Anak Panas Sati Ada Juga Meditasi Dengan Konsentrasi Itu Metabawana Namanya Jadi Meditasi Memancarkan Cinta Kasih Jadi Dalam Meditasi Itu Kita Duduk Seperti Tadi Itu Yang Dicontohkan Anak Tadi Kemudian Pikiran Kita Ini Memancarkan Cinta Kasih Semoga Saya Pertama Diri Sendiri Dulu Semoga Saya Berbahagia Bebas Dari Kebencian Bebas Dari Penderitaan Bebas Dari Membenci Dan Dibenci Bebas Dari Mendengki Dan Didengki Setelah Diri Sendiri Orang Lain Baru Orang Lain Semoga Semua Makhluk Berbahagia Bebas Dari Kebencian Bebas Dari Menyakiti Dan Disakiti Bebas Dari Membenci Dan Dibenci Bebas Dari Dari Tajas Mani Dan Batin Semoga Mereka Dapat Mempertahankan Kebahagiaan Atau Tidak Kehilangan Kebahagiaan Yang Telah Mereka Peroleh Ujaran Ujaran Pikiran Cinta Kasih Semacam Ini Dilakukan Secara Terus Menerus Jangan Putus Terus Terus Selama Melakukan Meditasi Ini Juga Baik Kalau Bisa Bagus Sekali Kekuatan Cinta Kasih Itu Luar Biasa Ini Kalau Sering Dilakukan Kemudian Ada Juga Objek Yang Lain Seperti Misalnya Budha Nusati Dama Nusati Sangga Nusati Ada Juga Ini Caga Nusati Itu Merenungkan Tentang Perbuatan Baik Yang Kita Sudah Lakukan Jadi Ini Diingat Terus Hari Ini Saya Misalnya Berbuat Baik Kepada Bante Saya Hari Ini Berdana Ini 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 Gini Jadi Mengingat Perbuatan Baik Yang Dilakukan Apa Yang Didanakan Ini Juga Akan Memunculkan Kebahagiaan Jadi Kalau Orang Habis Berbuat Baik Dia Mengingat Perbuatan Baik Pasti Dia Merasa Happy Pemirsa Kita Akan Lanjutkan Setelah Pesan Berikut Tetaplah Di Hikmah Budis Kembali lagi Dalam acara Hikmah Budis Masih Dengan Narasumber Yang Sama Dan Juga Masih Dengan Tema Yang Sama Yaitu Tentang Meditasi Nah Pak Putu Bagaimana Cara Kita Mengetahui Bahwa Meditasi Kita Sudah Berkembang Iya Gampang Ya Kalau Orang Yang Mempraktekan Pasti Dia Tahu Sudah Berkembang Atau Tidak Seperti Orang Makan Dia Pasti Tahu Saya Ini Sudah Kenyang Atau Belum Demikian Juga Orang Meditasi Apakah Dia Sudah Berkembang Atau Belum Dapat Diketahui Kalau Sebagai Pemula Yang Pertama Adalah Kemampuan Duduk Lama Saya Sudah Bisa Menahan Sakit Saya Bisa Duduk Sampai Berjam Jam Minimal Satu Jam Itu Sudah Ada Perkembangan Dari Sisi Kesabaran Menahan Rasa Sakit Kalau Bisa Lebih Berarti Sudah Bagus Yang Kedua Adalah Konsentrasi Selama Dia Duduk Bermeditasi Pikirannya Fokus Terus Tidak Menghayal Tidak Kemana-mana Pikirannya Fokus Pada Objeknya Sampai Dia Akhirnya Mendapatkan Ketenangan Kondisi 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 Batin Yang Betul-betul Terbebas Dari Loba Dosa Dan Moha Kebencian Keserakan Dan Kebodohan Itu Tidak Ada Niat Buruk Dan Sebagainya Jadi Betul-betul Tenang Sampai Akhirnya Nanti Kalau Dia Sudah Dapat Seperti Itu Sampai Akhirnya Telinga Ini Tidak Mendengar Suara Biar Sudah Suara Apa Di Luar Sampai Tidak Kedengaran Kemudian Sudah Begitu Sudah Dapat Seperti Itu Badan Seperti Ringan Seperti Berada Di Satu Kondisi Yang Pokoknya Betul-betul Tenang Bebas Dari Semua Nah Itu Sudah Berada Di Masuk Di Tataran Konsentrasi Yang Kuat Nah Ini Sudah Bagus Kalau Sudah Sini Sudah Tenang Meditasinya Sudah Enak Terus Tinggal Dilatih Saja Terus Sambil Terus Belajar Mencari Di kitab Membaca Kitab Suci Di Kitab Suci Agama Buddha Tentang Meditasi Nanti Disitu Ada Penjelasan Lebih Lanjut Harus Bagaimana Lagi Atau Menanyakan Kepada Guru Meditasi Yang Sudah Mahir Bermeditasi Nanti Akan Diberitahukan Cara Meditasi Bahwa Kamu Sudah Posisi Ini Kamu Sekarang Harus Melakukan Yang Ini Begitu Apakah Ada Gangguan Atau Rintangan Batin Dalam Kita Melakukan Meditasi Meditasi Agama Buddha Rintangan Ada Dua Adah Internal Dan Eksternal Kalau Yang Eksternal Tadi Rintangan Luarnya Itu Seperti Suara Suara Untuk Pemula Seperti Suara Suara Kemudian Gangguan Gangguan Apa Ada Teman Datang Dan Sebagainya Itu Gangguan Gangguan Yang Dari Luar Kalau Yang Dari Dalam Itu Ada Namanya Pancani Warana Lima Gangguan Meditasi Yang Pertama Kama Canda Keinginan Keinginan Macam Macam Muncul Saya Meditasi Untuk Supaya Nanti Ingin Dapat Kesaktian Ingin Dapat Kekayaan Dan Sebagainya Jadi Keinginan Keinginan Muncul Ingin Mendapatkan Makanan Pokoknya Segala Bentuk Keinginan Muncul Nah Ini Keinginan Ini Kalau Muncul Di Dalam Meditasi Itu Mengganggu Konsentrasi Sehingga Tidak Bisa Fokus Pada Objek Yang Kedua Adalah Kama Canda Yang Kedua Bia Pada Ini Niat Jahat Jadi Meditasi Tetapi Pikirannya Kebencian Benci sama Si A A A Si B Misalnya Tadi Siang Dia Meditasi Malam Tadi Siangnya Ada Salah Dengan Orang Dia Ingat Orang Itu Kemudian Ingat Orang Itu Jengkel Nah Ini Bia Pada Keinginan Jahat Pikiran Pikiran Yang Tidak Baik Muncul Kemudian Yang Ketiga Adalah Wicikica Keraguan Jadi Waktu Melaksanakan Meditasi Ini Ini Betul Ini Yang Dibilang Ini Betul Ini Meditasi Ada Hasilnya Betul Ini Meditasi Ini Bikin Jadi Begini Begini Jadi Jadi Peraguan Tidak Yakin Sehingga Dengan Demikian Karena Tidak Yakin Akhirnya Asal-asalan Malah Tidak Jadi Melakukan Meditasi Yang Keempat Adalah Tinamida Kemalasan Nah Biasanya Disini Malas Karena Malas Sudah Capek Bekerja Satu hari Malas Meditasi Karena Ngantuk Nah Ini Sehingga Malas Meditasi Dan Kemalasan Kemalasan Biasanya Karena Terlalu Dingin Terlalu Panas Dan Sebagainya Jadi Tidak Mau Melakukan Dan Yang Terakhir Adalah Udaca Kukuca Kegelisahan Gelisah Karena Memiliki Masa Lalu Yang Tidak Baik Atau Seperti Tadi Saya Katakan Memiliki Moralitas Yang Tidak Baik Atau Melakukan Pelanggaran Sila Melakukan Pelanggaran Salah Satu Dari Lima Moral Yang Tadi Saya Bilang Yang Pancasila Nah ini Menjadi Gangguan Saya Dulu Pernah Bikin Jahat Sama Makhluk Ini Atau Menghilangkan Nyawa Makhluk Ini Aduh Menyesal Akhirnya Pikirannya Jadi Ngelantur Kesana Tidak Tidak Fokus Pada Objek Nah ini Sehingga Dengan Demikian Orang Yang Memiliki Lima Pikiran Tadi Nafsu Keinginan Kemudian Kemauan Jahat Kemudian Keragu Raguan Kemudian Kemalasan Dan Ingatan Ingatan Pada Hal-hal Yang Tidak Baik Ini Sangat Mengganggu Dia Dalam Melakukan Meditasi Oleh Karena Itu Lima Rintangan Ini Harus Dihilangkan Makanya Tadi Saya Bilang Sebelum Melakukan Meditasi Harus Memunculkan Pikiran Yang Baik Kemudian Mengembangkan Supaya Yang lima Itu Hilang Jadi Niwarana Ini Penting Harus Untuk Dilenyapkan Nah Gangguan Gangguan Yang Lain Juga Biasanya Ada Dijelaskan Di Paliboda Sepuluh Gangguan Yang Biasa Dialami Oleh Para Pemula Dalam Meditasi Biasanya Kalau Saya Sebagai Guru Kadang Ada Murid Yang Bertanya Ini Itu Sedang Mau Melakukan Meditasi Tapi Dia Berkunjung Bertanya Tanya Akhirnya Meditasi Saya Jadi Tertunda Itu Kadang Gangguan Murid Kemudian Gangguan Pekerjaan Misalnya Saya Sedang Bekerja Apa Kemudian Sudah Istirahat Malamnya Itu Teringat Sama Pekerjaan Saya Ini Tadi Pekerjaan Saya Untung Berapa Rugi Berapa Menjadi Ingatan Ingatan Kemudian Biasanya Ada Juga Gangguan Tentang Perjalanan Jadi Kalau Orang Mau Meditasi Misalnya Seperti Saya Katakan Di Wihara Ini Bagus Jadi Tempat Meditasi Akhirnya Ada Yang Dari Jauh Misalnya Mau Datang Kesini Tapi Sebelum Sampai Disini Karena Perjalanan Jauh Capek Dan Sebagainya Itu Jadi Gangguan Juga Kemudian Gangguan Meditasi Yang Lain Biasanya Itu Tadi Ada Anak Anak Kita Memiliki Anak Itu Jadi Gangguan Kemudian Rasa Lapar Dan Sebagainya Yang Mengganggu Mengganggu Kita Nah Ini Kadang Menjadi Gangguan Sekali Pada Saat Kita Melakukan Meditasi Oleh Karena Itu Ketika Kita Mau Melakukan Meditasi Baik Fisik Maupun Mental Batin Itu Harus Betul Betul Siap Karena Kita Ini Memiliki Fisik Dan Batin Jadi Dua-duanya Harus Betul Betul Siap Kalau Tidak Maka Kita Ketika Melaksanakan Meditasi Itu Tidak Bisa Sukses Karena Kalau Fisik Terganggu Fisik Kita Sakit Nah Itu Kita Tidak Bisa Melakukan Meditasi Dengan Baik Dan Kalau Batin Kita Banyak Gangguannya Tidak Tenang Itu Juga Tidak Bisa Kita Melakukan Meditasi Yang Baik Dan Benar Oleh Karena Itu Fisiknya Harus Fit Sehat Kemudian Batinnya Juga Juga Harus Bersih Kemudian Tidak Ada Juga Pelanggaran Pelanggaran Sila Dan Yang Lain Lainnya Itulah Mengapa Seseorang Sebelum Melakukan Meditasi Harus Betul-betul Mempersiapkan Tempat Tidak Ada Gangguan Gangguan Dari Luar Tidak Ada Kekotoran Kekotoran Batin Sehingga Kita Dapat Melaksanakan Meditasi Dengan Baik Bisa Fokus Pada Konsentrasi Kita Juga Bisa Sukses Melakukan Meditasi Kesimpulan Kita Sudah Sampai Di Segmen Terakhir Pak Putu Dan Pemirsa Saya Akan Memintakan Kesimpulan Kepada Pak Putu Mengenai Pembahasan Kita Tentang Meditasi Dipersilahkan Pak Putu Meditasi Adalah Ajaran Sang Buddha Yang Paling Tinggi Dan Paling Luhur Oleh Karena Itu Seorang Umat Buddha Hendaknya Melakukan Meditasi Dalam Kehidupan Sehari-harinya Dikatakan oleh Sang Buddha Bahwa Meditasi Ini Adalah Pemberi Hasil Langsung Yaitu Berupa Kesucian Batin Jadi Seorang Umat Buddha Harus Melakukan Ini Untuk Mengolah Batinnya Untuk Mengobati Batinnya Karena Hidup Hidup kita Terdiri Dari Batin Dan Jasmani Jasmani Ini Memerlukan Asupan Makanan Agar Dia Bisa Bertahan Hidup Agar Dia Tetap Sehat Dan Bisa Melakukan Aktivitas Batin Pun Sebenarnya Demikian Batin Ini Juga Memerlukan Asupan Makanan Tapi Makanan Batin Ini Berbeda Dengan Makanan Fisik Makanan Batin Adalah Meditasi Meditasi Itu Bisa Mengarahkan Batin Kita Kepada Ketenangan Kedamaian Pikiran Pikiran Yang Baik Bisa Membebaskan Kita Dari Pikiran Yang Serakah Membenci Pikiran Yang Tidak Bijaksana Bisa Hilang Menjadi Bijaksana Itulah Mengapa Sang Buddha Menekankan Kita Agar Senantiasa Melatih Meditasi Bahkan Sang Buddha Sendiri Untuk Mencapai Untuk Menjadi Seorang Sama Sang Buddha Dia pun Harus Melakukan Meditasi Ini Bukan Hanya Dalam Siklus Satu Kehidupan Tapi Dalam Banyak Kehidupan Dia Melakukan Meditasi Meditasi Yang Baik Adalah Meditasi Yang Didasari Dengan Pengertian Benar Yang Didasari Dengan Moralitas Yang Baik Dan Tujuan Yang Baik Dengan Kita Bisa Meditasi Yang Baik Dengan Kita Bisa Mencapai Konsentrasi Dengan Kita Bisa Melaksanakan Meditasi Yang Benar Dan Mencapai Hasil Dari Meditasi Maka Hidup Kita Akan Menjadi Tenang Damai Dan Bahagia Terima 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 Hikmah Budis Demikianlah Acara Hikmah Budis Pada hari Ini Saya Saniano Fienti Korin Berserta Kerabat Kerja Yang Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Anda Akhir Kata Dari Saya Sabi Sata Bawantu Suki Tata Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Sadu 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 Terima Terima kasih.